Halo Soccer Mania kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua selamat menyaksikan Florentino Perez terpilih lagi jadi presiden Real Madrid Florentino Perez kembali terpilih menjadi presiden Real Madrid Proses pemilihan berlangsung pada awal April dan rampung pada selasa dini hari Florentino Perez terpilih untuk menjalani jabatan untuk kelima kalinya secara beruntun Perez kembali menjadi presiden setelah proses pemilihan berlangsung dengan hanya satu calon Secara keseluruhan, sosok berusia 74 tahun itu sudah menjabat posisi presiden sebanyak 6 kali Perez sudah pernah menjabat pada tahun 2000-2006 Nah, sebelum digantikan Ramol Calderon Perez kemudian kembali menjadi presiden pada tahun 2009 Pemilihan kali ini memastikan Perez akan menjabat sebagai presiden hingga tahun 2025 Real Madrid konfirmasi Sergio Ramos positif COVID-19 Real Madrid mendapat kabar buruk jelang rangkaian pertandingan penting yang akan mereka jalani Squad Aswan Siniden Sidan itu harus kehilangan kapten mereka yaitu Sergio Ramos Pemain yang berposisi sebagai back tengah itu mendapat hasil tes positif COVID-19 Ia mendapat hasil tes positif dalam rangkaian tes yang dijalani seluruh pemain dan juga staff Pemain timna Spanyol itu akan absen Calderon Madrid bertandang ke Anfield untuk berhadapan dengan Liverpool Dalam lag kedua babak perempat final Liga Champions pada Kamis dini hari Sergio Ramos kemungkinan akan bisa bermain lagi pada tanggal 24 April Saat itu Real Madrid akan berduel lawan Real Betis di laga lanjutan La Liga Dortmund tolak lepas Haaland, Rayola enggan perang dengan petinggi klub Spekulasi soal masa depan Erling Haaland bersama Borussia Dortmund Masih menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian Peluang hinggangnya sang pemain semakin terbuka lebar usai sang agen Mino Rayola Sudah melakukan pertemuan awal dengan para petinggi Real Madrid dan juga Barcelona Sayang, ternyata di Borussia yang dikabarkan sama sekali tidak memiliki rencana untuk melepas haaland Dan masih ingin mempertahankan sang pemain paling tidak satu musim lagi Menanggapi hal ini, Mino Rayola menegaskan bahwa dirinya tetap menghormati pihak klub Dan tidak ingin hubungannya dengan para petinggi Borussia Dortmund jadi buruk karena hal ini Eder Militao sudah pertimbangkan untuk hinggang dari Real Madrid Pemain asal Brazil Eder Militao tidak menjadi pilihan utama Zinedine Zidane Dan lebih sering menempati bangku cadangan pada musim ini Menurut laporan Goal, minimnya kesempatan bermain yang didapat pemain berusia 23 tahun itu Membuat dirinya mulai dikaitkan dengan pintu keluar klub Eder Militao juga sama sekali tidak menutup peluang untuk hinggang Dan sudah mulai mempertimbangkan untuk mengadu nasib dengan tim lain mulai musim depan Bukan hanya karena tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain Militao juga digabarkan khawatir dengan peluangnya masuk squad Brazil di Pela Dunia 2022 Andai situasinya di Madrid tidak juga berubah Berkembang di Juventus, Weston McKennie tidak akan hinggang Juventus digabarkan tengah mempertimbangkan untuk meliku Weston McKennie Yang baru dipermanenkan dari Salgue pada Maret silam Isu hinggangnya McKennie terjadi karena unahnya beberapa waktu lalu McKennie bersama Paulo Dybala dan Arthur Milo melanggar protokol COVID-19 Dengan mengadakan pesta di rumah Kabar yang beredar menyebut sinyunya tua bersedia untuk melepas McKennie Jika klub peminat mau menebus dengan nominal transfer fantastis Namun, agen Weston McKennie David Buller membantah kabar itu Dan memastikan pemain internasional Amerika Serikat itu betah berada di klubnya saat ini Yang bermarkas di Allianz Stadium itu Calvert Lewin bisa jadi rekrutan fantastis untuk MU Oleh Gunnar Solskjaer, dia kini akan memburu striker tengah yang baru ketika berusaha transfer dibuka Sejumlah pemain bintang dikait-kaitkan dengan setan merah Namun, Rio Ferdinand menyarankan MU untuk mengajukan tawaran terhadap striker Everton yaitu Dominic Calvert Lewin Yang dianggap sempurna untuk Solskjaer Calvert Lewin mencetak 15 gol dari 41 penampilan di berbagai ajang kompetisi pada musim lalu Yang diikuti dengan 19 gol sejauh musim ini dari 32 penampilan Dengar, Dominic Calvert Lewin untuk saya Saya menyukainya Ia akan menjadi rekrutan yang fantastis untuk United Uca Rio Ferdinand Tottenham Hotspur terdepan dapatkan Jerome Boateng Spekulasi masa depan Jerome Boateng bersama Bayern München cukup menyita perhatian Setelah sang pemain memutuskan untuk tidak menambah masa baktinya di Alliance Arena Hal tersebut tentu membuat Boateng langsung diincar sejumlah klub papan atas Eropa Terlebih dirinya juga bisa didapat secara gratis Sejauh ini, pemain berposisi back tengah itu masuk radar transfer klub Liga Inggris yakni Tottenham Hotspur Mereka sepertinya menjadi klub yang paling berpeluang untuk mendapatkan tanda tangan Boateng Pasalnya menurut laporan terbaru dari Daily Mail The Lily White juga sudah mulai melakukan negosiasi dengan pemain internasional Jerman tersebut Messi ganggu negosiasi Neymar dengan PSG Saat ini kontrak Neymar dengan PSG akan berakhir pada musim depan Itu artinya PSG dan Neymar sedang dalam negosiasi kontrak baru Johan Laporta yang baru terpilih sebagai Presiden Barcelona Juga memiliki ambisi besar mengembalikan kejayaan klub asal Katalan itu Dan Neymar bisa menjadi salah satu solusinya Hanya saja, sebelum Neymar memutuskan bertahan di Parts des Princes Lionel Messi digabarkan terus mengganggu negosiasi tersebut dengan merayu Neymar balik ke Barcelona Neymar dan Messi memiliki hubungan baik Karena itu, Lionel Messi membucuk penyerang asal Brazil itu kembali ke Kemlu pada musim depan Paulo Dybala bikin Juventus bingung Dilansir dari marka Paulo Dybala belum memberikan tanda tangan perpanjangan kontrak Artinya kontraksi pemain tetap sampai tahun 2022 mendatang alias semusim lagi Artinya jika Dybala tetap bermain sampai kontraknya habis Maka selanjutnya dirinya bisa pergi dengan harga bebas transfer dan Juventus tidak dapat uang Juventus dinilai ada baiknya segera menjual Paulo Dybala di bursa transfer musim panas Juni nanti Juventus bisa memakai Dybala dalam pembelian pemain baru Paulo Dybala tahun ini berusia 27 tahun dan berada dalam fase usia yang matang bagi pesepak bola Maka kini keputusan ada di tangan Juventus untuk menjualnya atau tidak AC Lingard tidak ingin kembali ke Manchester United Lingard dipinjamkan ke MU ke West Ham United sejak Januari lalu Bersamaan The Hammers, Lingard bisa membuat 8 gol dan 3 asis dari 9 pertandingan Terakhir, AC Lingard bikin 2 gol saat West Ham mengalahkan Leicester City 3-2 di London Stadium Berkat performa Lingard, West Ham pun bisa menembus posisi 4 besar di klasmen Liga Inggris Odeon Ighalo, mantan penyerang Manchester United menilai AC Lingard pasti tidak ingin kembali ke Old Trafford Tentu saja dia punya masa depan di Old Trafford Tapi saya tidak, saya tidak berpikir dia ingin kembali ke MU untuk duduk di bangku cadangan Karena dia bermain secara teratur di West Ham United Kata Ighalo kepada Sky Sport Wasit Mareska dilarang pimpin laga AC Milan Mareska bikin kontroversi saat AC Milan mengalahkan Parma 31 akhir pekan lalu di N.I. Notardini Ia memberikan kartu merah kepada stiker AC Milan Selatan Ibrahimovic Ada dugaan kartu merah tersebut adalah kesalahpahaman Mareska Dalam menginterpretasikan kalimat yang keluar dari mulut Ibrahimovic Pelatih AC Milan Stefano Pioli membenarkan adanya dugaan kesalahpahaman Il Corriere della Sera melaporkan asosiasi Wasit Italia tidak suka cara Mareska menangani situasi tersebut Mareska juga akan dilarang untuk sementara memimpin pertandingan Milan AC Milan kini masih menunggu keputusan soal hukuman untuk Zlatan Ibrahimovic Manchester United pertimbangkan Barter Paul Pogba dengan Cristiano Ronaldo Manchester United dikabarkan ingin merekrut kembali Cristiano Ronaldo pada musim panas ini Karena mereka telah mengamankan kualifikasi Liga Champions untuk musim depan Menurut Calcio Mersato, MU akan menggunakan uang tambahan yang tersedia dari kualifikasi empat besar untuk mencoba dan meyakinkan Cristiano Ronaldo agar kembali ke Old Trafford Kesepakatan itu juga bisa melibatkan gelendang Paul Pogba Agen Pogba Mino Rayola mengumumkan tahun lalu bahwa kliennya tidak senang di Old Trafford dan ingin pergi Cristiano Ronaldo juga terlihat frustasi akhir-akhir ini Ia bahkan membuang jersey dan meninju dinding setelah Juve menang atas Genoa pekan lalu PSG juga incar Jadon Sancho Paris Saint Jerman siap merekrut Jadon Sancho dari Borussia Dortmund Jika Kylian Mbappé menolak kontrak baru di Paris des Princes PSG sedang berjuang untuk mengikat Mbappé dengan kontrak baru Tetapi mungkin memutuskan untuk menguangkannya sebelum ia menjadi pemain gratisan pada tahun 2022 Juara Perancis telah melirik Jadon Sancho untuk menggantikan Kylian Mbappé Dengan Borussia Dortmund bersiap mendengarkan tawaran untuk pemain sayap itu di musim panas Ia berusia yang dilaporkan mengalami masalah keuangan Sehingga mereka terpaksa untuk menjual Sancho yang kabarnya akan dijual di angka 120 juta euro di musim panas nanti AC Milan masukkan Raffaeleau ke daftar jual Sebuah kabar mengejutkan datang dari AC Milan Raksasa Italia itu dilaporkan akan menjual Raffaeleau di musim panas nanti Kalsio Mirsato mengaklaim bahwa AC Milan ingin menjual Leau setelah performa sang pemain dianggap tidak maksimal Musim ini Leau tampil sebanyak 33 kali di squad AC Milan Namun ia hanya mampu menciptakan 7 gol bagi Rossoneri Itulah mengapa Stefano Pioli merasa lebih baik menjual Leau di musim panas nanti Laporan itu juga mengaklaim bahwa AC Milan sudah menetapkan harga jual Leau di musim panas nanti Mereka berencana melepas pemain 21 tahun itu dengan harga yang agak mahal Mereka akan menjualnya di angka 50 juta euro Zlatan Ibrahimovic dihukum satu pertandingan dan denda AC Milan meraih kemenangan 3-1 dalam lanjutan Liga Italia saat bertandang ke markas Parma di Eni Notardini Tiga poin ini berbentur dengan kartu merah Zlatan Ibrahimovic Insiden kartu merah kepada striker AC Milan itu menuai kontroversi Sebab wasit Fabio Mariska langsung mencabut kartu merah saat Ibrahimovic melontarkan kata-kata ke arahnya Dikutip dari Football Italia Komisi Disiplin telah menghukum Ibrahimovic satu pertandingan dan denda 5.000 euro atau setara dengan 87 juta Zlatan Ibrahimovic dituduh telah mengeluarkan ucapan dengan sikap provokatif Kritik yang tidak sopan kepada ofisial pertandingan Chelsea vs Porto The Blues lolos ke semifinal Liga Champions Di Stadion Ramos Sanchez Pizjuan duel Chelsea vs Porto digelar Kaya Vers dan kawan-kawan memiliki tabuhan kemenangan 2-0 di lag pertama Duel berjalan alot selama 30 menit pertama Kedua tim kesulitan dalam mencetak peluang dan mengancam pertahanan lawan Kedua tim gagal mencetak gol hingga babak pertama berakhir Porto baru bisa mencetak gol di injuri tem babak kedua via gol Mehdi Teremi Laga tuntas dengan skor 1-0 untuk Dragos Dengan hasil ini Chelsea dipastikan lolos ke semifinal dengan kemenangan agregat 2-1 Di babak empat besar skuad asuhan Thomas Kusel itu Bakal berhadapan pemenang antara Liverpool vs Real Madrid PSG vs Bayern München Menang di roten tetap tersingkir PSG menghadapi Bayern München di Parse des Princes PSG langsung menekan sejak awal Kylian Mbappe mendapat peluang pada murid ketika namun sepakanya masih melebar Tim tamu mampu unggul 1-0 di babak pertama Sundulan Erik Masin Chong Pomoti pada murid ke-40 membawa di roten memimpin Pada babak kedua Tak ada gol tambahan yang tercipta Padahal PSG dan Bayern München saling tukar peluang Hasil ini membuat agregat akhir menjadi imbang tiga-tiga Meski demikian PSG yang berhak melaju ke semifinal berkat keunggulan produktivitas gol tandang Pasalnya pada leg pertama Anak asuhan Mauricio Pochettino berhasil menang 3-2 di markas Bayern München Alegri sarankan Presiden Juventus Depak Ronaldo Agnelli sejak awal April telah dikabarkan bertemu Alegri selaku mantan pelatih Juventus Pertemuan kedua orang ini sempat disebut sekedar silaturahmi di hari pasca Namun Alegri diakini sedang dirayu untuk kembali ke Juventus Hal tersebut tak lepas dari inkonsistensi Bian Kuneri dibawa arahan Andrea Pirlo La Repubblica mengaklaim Alegri memberi nasihat kepada Agnelli Bunyinya terkait upaya mendepak Ronaldo karena menghalangi pertumbuhan tim dan klub Kehadiran Ronaldo di Juventus memang masih jauh dari harapan Laju Juventus di Liga Champions malah terus menurun semenjak ada striker asal Portugal tersebut Final Piala Liga Inggris akan dihadiri 4000 fans Karena meningkatnya angka kasus virus Corona seluruh pertandingan sepak bola di Inggris ditutup untuk fans sejak pertengahan Desember lalu Nah dalam perkembangannya FA dan pemerintah Inggris terus mencari formula untuk bisa mengembalikan penonton ke stadion Apalagi Inggris bakal jadi salah satu tuan rumah Piala Eropa tahun 2021 Maka itu duel final Piala Liga Inggris di Wembley 25 April jadi pilot project untuk menghadirkan fans dalam jumlah besar Dikutip Talk Sport Bakal ada maksimal 4000 penonton menyaksikan duel Manchester City VS Tottenham Hotspur Nantinya setiap tim akan mendapatkan jatah masing-masing 2000 tiket Masson Greenwood sama Itorehan Cristiano Ronaldo di MU Saat bertanding di Tottenham Hotspur Stadium MU menang 3-1 atas Lely White pada laga itu Masson Greenwood berhasil mencetak satu gol dan satu asis Beredar data yang dilansir oleh Opta Greenwood pun menyamai rekor Ronaldo sebagai pemain muda yang bikin gol dan asis sebagai pemain pengganti Ronaldo pernah mencatatkan pencapaian serupa saat MU melawan Portsmouth di Liga Inggris pada November tahun 2003 Masson Greenwood sudah membukukan sebanyak 7 gol dan 6 asis untuk MU di musim ini Dia sudah bermain 42 kali di semua ajang Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe